Jadi pelajaran buat saya jadi hidup itu jangan melihat dari kakek itu guys dekil, jualan batu akik Tiba-tiba si kakek itu yang tadinya jualan di toko Indonesia, di depannya nih di depan di empera Sekarang jadi pemilik toko Indonesia Inspirasi banget dan surprise Seorang penjual batu akik jadi pemilik toko yang dulu dia seorang sufir taksi Jadi youtuber jadi pengurus pilsa Haji Puroda bisa ngumpulkan keluarga na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di panggung saya Kang Ilan Dan saat ini saya dengan Kang Alman Mulyana dan juga TV ini di belakang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita tadi baru saja selesai wabrol santai dengan ustad yang sangat fenomenal Kang Alman ya Siapa itu? Ustadz F.I. Effendi Ustadz F.I. Effendi Ustadz Gaul ya Fenial Kemudian Mengemas dengan Wah pokoknya luar biasa lah Kira-kira Apa sih yang Kang Alman bicarakan dengan Ustadz F.I. Effendi Untuk teman-teman yang penasaran silahkan ikut video ini lang ya Tonton terus Seperti inilah pembicaranya Nih kan saya itu pernah nemuin orang Waktu sebelum lockdown ya Detik-detik mau lockdown lah itu Detik-detik akhir Saya ketemu sama orang berdoa Saya berangkat sholat itu Kapan ya? Zuhur Terus saya sholat asar Orang itu masih berada di tempat yang sama Saya balik lagi Setelah asar mati Ayakeneh Ayakeneh didinya Nepi kaisa di isa Karek saya berani negor Saya langsung peluk ini Dia itu nangis Tidak ada henti loh Sejil emak etatnya Ternyata Dia itu seorang pengusaha Yang jatuhnya itu langsung Sisanya itu Dia itu punya uang 35 juta Harusnya untuk menghidupi keluarga Dia bawa kesini Untuk berdoa Dimodalkan Dimodalkan Tuhan ngucur Khusari tanya Kenapa Bapak sampai gak pulang Jadi dia jawabannya simple Saya ingin Bertobat Meninggalkan Dunia ini Mumpung sekarang Allah mengambil dunia dari saya Katanya gitu Nah setelah itu Ini singkat aja ceritanya Setelah 6 bulan kemudian Saya ketemu lagi Sama orang itu Ada episode berikut Ketemu lagi ya Ketemu lagi dimana Di depan Darutauhin Tadi kita lewat ya Itu orang meluk saya Kaget kan Durasinya berapa lama Itu hari kita ketemu awal 6 bulan 6 bulan Ayah Deddy dia Ayah Deddy dia Dia yang hafal Saya ini ketemu antung Nah bulan yang lalu Meluk 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 Katanya saya itu bener-bener gak punya uang Ketemu lagi udah sukses lagi Saya mau dikasih dolar Segini dong Saya bilang udah gak usah Akhirnya ngasih kartu nama Kalau butuh sesuatu Tong asa-asa Iya tong asa-asa Jadi guys Apa namanya Makanya Ketika orang Indonesia yang Pernah menginjakan kedua kakinya Di Tanah Suci Itu pasti pengen kesini terus Ada keajaiban 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 Jadi gitu Saya banyak Sering menemukan orang seperti itu Termasuk hari ini Ngak Orban Merasa gak ini ajaib Bagi saya ini ajaib Emang yang pengenjakan harman Gampang Ya artinya Pesannya sederhana sih Yakin teka Allah Kalau Allah Nautnya dina ayat Nama Waktu ini dekat Maka mintalah pada aku Ngomong iya dirumahan lah Nah Betul loh guys Nanti cari Kang Armand Boleh di komen Dibawa Kang Armand udah Mekadinya Tak janjian lah Tukong Gih Puguh Gih Kita teh udah membentuk Triodah Siat Ini timnya Jadi kita menjembatani Orang yang ingin Tinggal agak lama disini Yang ingin tinggal agak lama disini Dengan visa yang Dipasilitasi lah ya Iya dipasilitasi Bahkan Haji Puroda Misalnya Awat tanganannya Ayo Mau ngenahen Ustaz catat nomornya saya Ayo nomornya Tidak seluruh Haji Puroda Puroda tapi Nur adang ngenahen gitu Dari ibadah mah perlu husu Puroda Mau nginep di hotel mana Bisa ngenahen aja Bisa ngenahen Warlock Warlock Apa tuh warlock Warga lokal Warga lokal Freddy Freddy Preman di dia Iya Jadi Kalau misalkan nih Ada jemaah Yang Mau Haji Sekarang ini Haji Aifi Puroda Untuk para Sultan Kita siap Gitu Iya Hadeh 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 Sekarang mah binat Sudah Mau mengeluarkan 200 visa 200 visa Iya Seorang Seorang bekas supir pribadi Allah memberikan rezeki lewat Youtube Mempertemukan saya dengan orang-orang yang Hadeh Iya Dengan orang-orang yang Apa Bisa mengurus visa-visa Umroh Haji Dan lain sebagainya Jadi Saya ini ada di Youtube Setiap hari ada di Youtube Sekarang ini udah banyak Dari Malaysia Dari Lembang Silaturahmi Youtube Iya Iya Jadi Saya gak Kenal sama mereka Mereka juga ketemu sama Saya kan Seperti orang yang Sering Tiap hari ketemu Gitu Karena ya masyarakat Youtube-nya Youtube-nya Iya Ya Masyarakatnya Youtube-nya Iya Bayangin aja Orang gak kenal apa-apa Yang zaman Saya mau visa Produk Yang berapa Yang berapa Yang 280 Aja Kita kenal Enggak Ketemu Belum Belum pernah Tenggak 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 Askes Yang BPJS Tenggak 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 Meniru Yang sukses Lobaan Akses Lobaan CS Buka Akses Nubia Tenggak Progres Lobaan Protes Proses Insyaallah Sukses Tenggak Masyarakat Tenggak Keringlan Ustadz FVFND Quote Dari Ustadz FVFND 2022 Hahahaha Copyright Copyright Siap Kang Ilan Jadi nyantir udah saatnya? Udah terbentuk Udah terbentuk Udah berapa kali Nerima pelayanan? Oh sekarang aja ada Dari Kita tuh dari Singapura Itu orang yang gak pernah ketemu Ngirim-ngirim Tapi minta Minta bantuan ya Iya Kita Kasih Apa Menjembatani Visa 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 Bisnis Misalkan umroh Dalam jangka waktu yang Lumayan lah Sebulan lebih Mau tiga bulan juga Kita siap Kalau misalkan Pak Ustadz Mau naik haji nih Gampang lah Mungkin Tunggu yang Tenggak Haji yang khusus Yang nyaman Gita kan Ini Ini yang munik dari Beliau ini adalah Tidak mengambil Semata keuntungan Money Atau money oriented Tapi Ada ruang Meringankan pembunan orang lain Membahagiakan orang lain Membantu orang lain Dan Allah bantu Apa yang diinginkannya Kalau saya tarik mundur tadi Berdoa di Muhtajam Sekiranya Dari nyupir ini Fitnahnya gede Ganti takdir jadi youtuber Ayo Allah rida Makan adalah pertemuan ini Ya Dan saya Yang kaya di Ustadz Tunggu yang tinggal arti Masyarakat Saya rewas Kak Ngesnagen Aslina Certanya jadi final Tapi ya Sebanding lurus Dengan ujiannya Lan Saya setelah sering nonton video ini Kak Indungnya gelendotan Manja ya Manja Oleh Setelah sering nonton video ini Ya udah Saya udah tua bang Bangkotan gini Ketika ada Ibu saya Gue Eh kira-kira Selama anak Yang paling berkesan Antum Soal yang testimoni W Girmu hasabah Yang paling Nyepretkan hati Yang mana Aduh lo bapisan Bapindung Salah satu nanya Jadi Ustadz itu kan Kalau Sering ngomong gini kan Namun hirup Hayang sukses Bahagiakan Indung Terutama Indungan Nah Saya ini Saya terus terang Dulu itu Saya terlalu sibuk Ngurusin Keluarga sendiri Gitu Sampai Yang namanya Seorang ibu itu Terlupakan Akhirnya Saya mencari nih Hidup saya gini Terus Akhirnya saya mencari Petunjuk Nyari Kade Ya nah searching Nyari petunjuk Lewat Youtube Hanya nemu ini Bahkan dulu tuh viral Di Facebook Gitu kan Iya Facebook Jangan mengupload Iya Ini Ke satu Saya tuh senengnya Ini Dari penampilan Dari penampilan Bahkan Sempat kontroversi Karena penampilan Ini hari ini Saya ini Ketemu sama Seorang kakek Orang Arab Tahun 2021 Berarti ya Waktu saya di Indonesia Eh waktu saya belum berangkat 2020 Berarti ya Lan ya Ada kakek-kakek Jualan Ini Si uangnya Si uangnya Kau kur lah Iya Kalau saya melihat covernya Ini orang Cuma jualan batu api Saya hari ini Mau sarapan sama istri Ke toko Indonesia Tiba-tiba si kakek itu Yang tadinya jualan di toko Indonesia Di depannya nih Di depan Di emperan Sekarang jadi pemilik Toko Indonesia Pemilik Baharannya di emperan Baharannya di emperan Berapa tahun yang lalu letak kan 2020 Buka ajaibannya Iya Iya Jadi di Mekah ini Hal-hal gituan Khususnya saya pribadi Itu banyak Iya Akhirnya Saya Waktu mau ngasih uang Itu ada loading ya Asa apal Gitunya Ditanya lah Tanya Ya aman Walauhi Anasubtuwaj Feel Minfena Ini sih Akhirnya ngomong dia Awal entah istri Hattab Kamu Pernah beli ini Katanya Beli batu Akik Itu saya Mau meluk gitu ya Apa namanya Jadi pelajaran Buat saya Jadi hidup itu Jangan melihat dari cover Itu kakek itu guys Dekil Perjualan Batu akik Jadi intinya mah Saya juga lagi Sadaiden saksi Saya yang lagi bikin Redaksi doa Sangat sederhana Ke bahasa orang Ya Allah Ajaib kan Setiap detik yang masih bergulir dan menjadi takdir untukku Jadi panggihnya setiap detik ajaib Karena sifat Allah itu kan Ijabah Ajib Ajaib Jadi Menurut orang yang surpriz Yang aku yakin Kalau Yang surprizkan Termasuk hari ini Saya kembalikan Hari ini surpriz banget Kisah-kisah tadi Inspirasi banget Dan surpriznya Seorang batu Penjual batu akik Jadi pemilik Tokoh yang dulu Dia Seorang subir taksi Jadi youtuber Jadi pengurus pilsa Haji Puro Bisa ngumpulkan keluarganya Jadi Ini nalaukan nih Abribi Alhamdulillah tergantung Pola fikir orang Menyikapin Maka jangan berburuk sangka Semua punya masa lalu Tapi setiap kita punya masa depan Setuju? Tapi mau gak Merubah haluan Corona Coba robah niat Mula karena oleh Kudu karena Allah Komo oleh Karena Karena oleh Kenapa lelah? Karena tidak lelah Kenapa mengeluh? Karena tidak mengalah Kenapa berkarinya Tidak bertahan? Karena mungkin kalian Tidak bertuhan Ingat ya Ikat ya Iya Cacat Disitu Iya ucing nak got Cing saragot Iya Saragot Ayo silahkan Sabila minum Sabila minum Ini Ini nak nak Lemon mint Lemon mint Kalau dibanjut Mau diurang mah itu dilalap Iya Gila sih Karena itu sidrong Iya Mint 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 Didiumnya dicampurkan Karena teh Si Umi udah berapa lama Disini Ini baru Sepuluh hari Umrah apa? Atau sengaja datang Yang mengikuti Ini visa Ziarah Visa Ziarah Ini saya uji cobanya Ke istri saya dulu Istri saya Alhamdulillah Beres Tanpa kendala Di Indonesia Semuanya itu Enggak ngurus Apa-apa Semuanya itu tinggal Beres Tinggal pergi Tinggal pergi Di airport Isadat di kolaborasi Yang sa? Yang sa? Mimun Oh yang mabuk Situ saya lagi belajar Nanti ngasih Bismillah Itu jawaban ya Allah Karena Ya internal juga Plus minus Ya walau Kita punya rencana Allah pun punya rencana Tapi sebaik rencana Kan rencana Allah Maka Berkeluarga berencana Hebar program KB Keluarga berencana Lah Bikin KG itu Pena kesiluman dong Katanya disiluman ada Keluarga Keluarga Satu Mama Ami Ya Maka dengar Turun Di elep Dini nyata Dikupas belokan Pak Buaran Pak Buaran Masjid Muhammadiyah Dulu Pak Ayub Ih Eta Pak Ayub Pak Ayub DKM Tapi terus pukus Pukus Nah emang Dini nyata Emang Erick Didiki Anak-anak Tukang bonsai Mang Mang Atang Mang Aduh Ini kenal Pak Ayub Udah mulai deket Itu deket Enggak 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 Deket lah Pak Buaran Eta Bero Yang suka Bikin Arisan Pakai tahunan Muncit sapi Lobam Melebaran Sejadinya Tuh Kalau ditarik-tari Ternyata Ada keluarga Keluarga Orang Orang Merek ngajit Abus Tentai Di pabrik timur Di Kalijati Di kedua Subang Nggak 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 apa-apa Ya Tumah Harman Daerah dia Iya Apangnya di Mekah Gitu Ah seneng Pokoknya nanti Saya kan Sekarang itu Di sini Nggak lama ya Paling 3 bulan Paling lamanya 4 bulan Nanti insya Allah Saya silatuh Ami kembali Kita ngopi lah Di Stikmantan Kalau misalkan Butuh sesuatu Tentang Mekah Mekah Tinggal hubungi aja Di Instagram ada kan kontaknya beliau Ada Tinggal hubungi aja Semuanya Atau kok nanti ke Asbo juga Kita ada toko Pakaian lah Di Tirta Yasa Nanti Instagramnya di ini ya Siap Ya Ya kan Instagramnya ya Ada Tapi Akhirnya di Youtube ya Enggak Saya kemarin di Instagram sempat Gak lama Waktu kemarin saya kena COVID Di Indonesia Tiba-tiba kok banyak yang Comment Kan Instagramnya kemana Pas saya buka Tiba-tiba menghilang Menghilang Padahal udah verified ya Jadi Saya ini Kayak Ustadz ini Videonya itu Banyak berserakan Di mana-mana Kenapa Enggak saya sendiri Gitu Lihat Hanya saya bikin Cepet memang Karena kan Nah Youtube Saya tinggal ngomong Guys follow Langsung berebet Gitu kan Tapi sulit Ngudagi aja Iya Saya DM Saya komen Saya pengen ketemu Ini norebuan Tanya Organic itu Bukan beli Iya Percaya guys Alhamdulillah Pernah Ustadz ini Live di Sinti Masih di Mekah Seluju Tahun berapa itu Pernah Saya kejar-kejar Karena banyak Hidra Pari Menteri Salam Iya Itu kan Kalau Instagram belum verify Kan Gak begitu Kelihatan Saya Apa Alasan live IG hari Tadi Tahun Waktu itu Yang Basho Di kirim Kuat-kuat Semoga aja Yang masalah Saya lagi sama Si Mama Di Anjung Terus tadi Saya kirim Box Jadi saya Nengan basho Lewat live IG The power of Instagram Iya Luar biasa Iya Bener Anwal aja Ong Berarti salah satu Nah iya Kemarin Tiga tahun kebelakang Saya ngumpul sama Viking Madinah Viking Rian Ini juga Viking Ngarium Di Madinah nyewa Ruangan nyewa Dung Hanya 15 menit Pengajian Saking sono Tapi hari itu langsung Di on the road Gak dia Mekah bareng Yang Viking Rian Tahun berapa Juara lah Semua diatur Semua diukur Nolah mah ngelantur Gara-gara gak mau diukur Jadi Rupna ngawur Gitu Meren Lan Saya biasanya pake topi Sekarang pake kopeah dong Orang tahlul Biasanya dikopluk Tad Kalau saya bikin video Di sini Pake topi Tapi dibungkus Pake Yangho Yangho Itu Heran Di komen terus Daripada Temen-temen Para subscriber Debat Akhirnya biar saya yang mengalah Nah Ini kalau topi Kopeah kayak gini Ini disini Merontokkan rambut Tad Nah Panas Oh Ini ada sirkulasi udara Nah makanya Nah topi kayak gitu Di sini Ya cocok Topinya yang Carang-carang Oh ada penyosok Ini nanya Saya sama Ayana tak Sorry Nangtung Gak pake gamis Di Bandung Matau Wani Karena disebut Budak Penaik Memakai baju Pemajikan Ini dia Mada penyesuaian Baju kayak gini Ini disini Pakai Pakistan Iya Ini ya bener Ya itulah Kearifan lokal Oh ya Oh ya